Oke jadi video kali ini gue akan share kepada kalian cara ganti akun di game eFootball 2025 versi mobile Oke kita langsung saja ke panduannya Pertama kalian langsung saja klik ikon 3 baris yang ada di pojok kanan bawah Kemudian pilih menu transfer data Nah setelahnya disini ada 2 opsi, yang pertama itu pakai akun Google Play dan yang kedua itu pakai Konami ID Nah silahkan kalian pilih login ke akun eFootball yang lainnya yang kalian punya itu pakai Google Play atau pakai Konami ID Disini gue bakalan tunjukkan ke kalian pakai 2 opsi ini ya teman-teman pakai Konami ID dan Google Play Oke kita mulai yang pakai Konami ID dulu Disini gue pilih yang Konami ID Setelahnya disini kalian akan diarahkan ke halaman Konami nya Nah disini kalian langsung saja pilih yang tombol warna merah itu teman-teman Selanjutnya silahkan kalian masukkan Konami ID atau alamat email yang terdaftar di Konami ID kalian Kemudian masukkan juga passwordnya Setelah itu langsung saja kalian klik menu login yang ada di bawah ini Kemudian kalian buka email yang terdaftar di Konami ID kalian Kemudian cek email yang masuk dari Konami Silahkan kalian salin kodenya Kemudian paste di kolom yang sudah disediakan di halaman Konami nya Jika sudah langsung saja klik tombol next Maka kalian akan diarahkan ke game eFootball nya Jika muncul pop up seperti ini Itu tandanya kalian sudah berhasil ganti akun di game eFootball 2025 versi mobile Selanjutnya kalian tinggal ketuk di bagian tengah game eFootball nya Maka kalian akan masuk ke akun eFootball kalian yang lainnya Jadi itu cara ganti akun di game eFootball 2025 versi mobile pakai Konami ID Sekarang gue bakalan tunjukkan ke kalian cara ganti akun di game eFootball 2025 versi mobile pakai akun Google Play Nah agar kalian bisa ganti akun eFootball di game eFootball 2025 versi mobile ini pakai akun Google Play Pastikan kalian akun Google Play nya yang kalian daftarkan atau kalian tautkan ke akun eFootball kalian Itu sudah dijadikan akun default Caranya kalian klik ikon titik 3 yang di pojokan atas Kemudian pilih menu setelan Selanjutnya disini kalian langsung saja scroll ke bawah Di bagian data akun kalian pilih yang mengubah akun untuk game Nah disini pastikan di bagian atas disini kan ada keterangannya akun default Nah itu pastikan akun Google Play yang tertau di akun eFootball kalian Selanjutnya kalian tinggal buka game eFootball nya Kemudian pilih ikon 3 baris yang ada di pojok kanan bawah Selanjutnya kalian pilih menu transfer data Dan disini kalian pilih yang data transfer ditaukan ke akun Google Play Tunggu sampai muncul pop-up seperti ini Yang berarti kalian sudah berhasil ganti akun di game eFootball 2025 versi mobile Selanjutnya di halaman ini kalian langsung saja ketuk di bagian tengah layar game eFootball nya Maka kalian akan berhasil login ke akun eFootball kalian yang lainnya Jadi itu lah teman-teman cara ganti akun di game eFootball 2025 versi mobile Semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas silakan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini